Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian tips dan trik atasi bug di HyperOS. Sejak HyperOS rilis, nyatanya memang masih banyak yang ngeluh ya, sekalipun keluhannya nggak separah pas masih zaman MIUI dulu. Nah, di video ini saya bakal share nih tips dan trik buat atasi bug yang ada di HyperOS. Selama pake HyperOS, yang paling kerasa itu ada di UI yang sering force close atau nggak menanggapi, iklan yang masih sering muncul di aplikasi bawaan Xiaomi, galeri sering munculin foto yang udah dihapus atau munculin foto dari OTG Drive, padahal OTG Drive-nya udah nggak disambungin, terus di beberapa kondisi kadang terasa kurang smooth atau lag, dan pengecasan jadi lambat. Beberapa user juga ngeluhin baterai boros dan suhu yang kadang cepat panas, tapi masalah ini nggak semua user ngalaminnya. Oke langsung aja, cara pertama yang bisa kita lakukan adalah update Mi Security. Kalau di Redmi Note 12 ini, bawaan dari HyperOS-nya pake Mi Security versi 874 ya. Kalian bisa update Mi Security-nya langsung dari menu settingnya, tapi karena disini update yang tersedia itu cuma ke versi 878, jadi saya putusin buat update manual ke versi 922. Selain Mi Security, jangan lupa juga buat update sistem service plugin-nya. Kalau di update ter-aplikasi sistem ini, yang tersedia itu yang versi 9.11.57 ya. Jadi saya pilih buat update manual juga ke versi 9.11.73. Nah selain dua aplikasi ini, jangan lupa juga buat update galerinya, terutama buat kalian yang sering lihat foto-foto yang udah dihapus, atau foto dari OTG Drive yang tiba-tiba nongol lagi di galerinya. Di sini saya update galerinya langsung dari updater aplikasi sistemnya ya. Untuk sistem UI yang sering gak menanggapi, kalian bisa coba update Xiaomi sistem launchernya. Di deskripsi udah ada dua jenis launcher yang saya siapin, buat Xiaomi dan Redmi series, dan untuk Poco series. Di sini saya bakal update ke versi 4.39.30. Terus untuk Poco series, nanti kalian bisa coba yang versi 4.39.14. Tips berikutnya, kita bakal matiin akses beberapa aplikasi latar belakang yang gak kepake. Ini nantinya biar penggunaan RAM gak banyak, buat meminimalisir baterai boros dan suhu yang cepat naik. Caranya kita masuk di setting, terus masuk di perlindungan dan privasi, terus masuk di perizinan khusus, dan akses penggunaan. Di akses penggunaan ini, tab lainnya dulu yang dibawa ini dan tampilkan aplikasi sistem. Di sini tinggal kita matiin aja aksesnya, tapi ini gak semua saya matiin ya. Saya tetap sisain beberapa yang wajib aktif, seperti keamanan, layanan NFC, dan layanan Google Play. Di sini saya bakal matiin analitik, app vault, get apps, google, playstore, kesehatan digital, pembaruan aplikasi sistem, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Tambahan biar HP gak boros baterai, kalian juga bisa setting-setting lagi aplikasi yang jalan di latar belakang, dan setting baterai untuk tiap aplikasi. Yang ini dulu udah pernah kita bahas ya, kalian bisa cek di deskripsi. Selanjutnya kita bakal matiin iklan yang ada di HyperOS. Masih tetap di setting, kita masuk di sidik jari, terus masuk di privasi, masuk di layanan iklan, dan matikan. Masih tetap di sidik jari, masuk lagi di otorisasi dan pencabutan, dan matikan MSA. Kalau keduanya udah di non-aktifin, jangan lupa juga buat matiin rekomendasi atau iklan di aplikasi bawaan Xiaomi, seperti Mi Security, tema, musik, dan lainnya. Contohnya di aplikasi tema ini, kalian bisa masuk di bagian profil, masuk di setting, dan matiin tampilkan iklannya. Nah kalau nantinya masih tetap ada iklan, kalian bisa coba cek di channel sebelah cara hilangin iklan pakai DNS. Buat kalian yang sering ngalamin pengecasan yang lambat, kalian bisa nih, coba matiin fitur perlindungan pengisian daya di settingan baterainya. Tapi gak semua HP yang dapat HyperOS punya fitur ini ya. Selain itu, buat HP yang udah support 33W ke atas dan pengecasannya jadi lambat, Mi Turbo atau 67W Max-nya hilang, kalian bisa coba aktifin Mi Turbo-nya pakai Activity Launcher. Caranya, download dan buka Activity Launcher, dan di tab pencarian aplikasinya ini, kalian cari mempercepat pengisian daya. Kalau udah ketemu, tab dan aktifin mempercepat pengisian daya ini, dan pastiin kalian udah pake charger dan kabel ORI. Nah, kalau nantinya kalian tetap ngalamin bug di HyperOS, cara terakhir yang bisa kita lakukan adalah wipe data lewat Mi Recovery atau Reset Fabric di menu setting biar ROM-nya lebih clean. Nantinya setelah wipe data atau reset fabrik, kalian bisa terapin lagi tips dan trik yang udah kita bahas di video ini. Tapi perlu diingat, kalau wipe data atau reset fabrik ini nantinya bakal hapus semua data-data yang ada di HP ya, jadi wajib banget buat backup file-file pentingnya dulu. Selain wipe data dan reset fabrik, kalian juga bisa downgrade kembali ke MIUI, tapi untuk sekarang ini, downgrade HyperOS ke MIUI pake metode rename agak lebih susah work, atau kemungkinan worknya kecil banget dibanding zaman MIUI 14 atau MIUI 13 dulu. Jadi untuk downgrade, lebih disaranin UBL dan downgrade via Mi Flash atau TWRP. Jadi itu dia tips dan trik atasi bug di HyperOS. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.